Di tanah air, yang tidak kena musibah juga, mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah, ibadah umroh, ibadah haji di Mekah, segarah ke Madinah, pulang ke tanah air lagi nanti tambah berkah, wiskinya melimpah ruang, bisa kebelitan. Soalnya, coba bayangin, kalau naik, laki-laki duluan, turunnya, perempuan duluan, sebentar, sebentar, lagi puyeng juga gitu mikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Tommy Al-Barakat. Dan di video kali ini, saya mau melanjutkan perjalanan, tapi belum tahu tujuan ya, kita cari taksi dulu. Dan seperti apa? Mencari taksi di Saudi. Dan ini saya bersama El-Bahar, mendampingi saya, supaya lebih aman. Halo, kita sekarang mau caranya naik taksi di Arab itu seperti apa? Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Zahrir, maaf. Kam? Magari, Ibn, dekat. Jidda, maaf, jidda, maaf, jidda, maaf, jidda, maaf, jidda. 15, 15, 15, 15, bagus. 15, bagus, dekat, dekat. Jadi, taksi di Arab itu resmi seperti ini harus tawar-menawar dulu. Iya. Di sini tidak ada pakai Argo. Kalau pakai Argo itu jangan lupa. 15? Iya lah. Itu, 15. Tuh, akhirnya kan mau dia 15. Dungu, berapa? Dungu, akhirnya dia mau, teman-teman. 15 ya, kita naik taksi. Oke. 15, kan? Iya, Pak. Ini 15 dekat. Ini silinder. Dekat ini lurus, Bos. Habis sholat isya baru 25. Menyantai tuh. Jadi, harus benar-benar udah kayak emak-emak kita. Tawarnya itu setengah mati. Harus arah wetel ya? Harus arah wetel. Kalau nggak nawar itu harganya tinggi banget. Mau beli emas, mau beli baju, beli kurma, beli kacang-kacang, beli segala macam hal itu. Termasuk naik taksi itu harus tawar-menawar. Mantap nggak? Mantap. Makanya simak terus channel Tommy Al Barakat supaya bertambah wawasan kita terkait dengan keadaan di Arab Saudi. Khususnya kota Mekah. Mantap. Mantap. Biar kelihatan cakepnya kita nyalakan. Benar. Kan tadi mati jadi cakepnya nggak kelihatan. Pokoknya ikuti terus channel Tommy Al Barakat. Supaya tambah wawasan kita. Dan jangan lupa khususnya yang tentunya like, komen, dan subscribe. Ya. Karena satu like dan subscribe dari teman-teman itu. Kebahagiaan. Kebahagiaan, seseribu kebahagiaan bagi pemilik channel Tommy Al Barakat. Masya Allah. Tembuskan 1 juta subscriber. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Sekarang simak lagi ke depan kita ya. Oke. Yuk kita lihat perjalanan kita ini ya. Teman-teman. Ini perjalanan menuju ke Jarirbok ya. Jadi kita mau beli sesuatu di sana ya. Mungkin kita beli alat-alat kebutuhan sehari-hari. Eh bukan sehari-hari ya. Kebutuhan ngeplock. Kebutuhan ngeplock. Tapi gak tau ini kebutuhan ngeplocknya apa nih. Tapi yang beli bukan saya ya. Saya mah cuman ikut naik mobil aja. Tapi kita lebih baiknya nanti kalau sudah di sana ya. Nah biar durasinya tidak terlalu panjang. Gak dimenuhi lah rasanya berbayaran. Oke teman-teman. Kita tanya-tanya lagi nih ke belakang nih ya. Gimana ini cara-cara naik taksi di Saudi nih. Siapa tau kan jemaah naik ke sana sini tuh pakai taksi kan. Nah tolong dicatat garis bawahi dulu buat sama semua saudara-saudara kita. Yang pertama yang harus kita catat. Tata cara naik taksi di Arab. Kalau kita berdua sama perempuan. Usahakan kita dulu yang naik. Yang pertama. Kalau turun nanti perempuan dulu yang turun. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus aduh harga dulu. Kemudian usahakan kalau naik taksi itu taksi yang resmi. Yang resmi yang ada. Yang ada nama taksi Mekah atau taksi Jeddah, taksi Madinah. Di atasnya itu ya. Ya karena disini banyak yang menawarkan jasa transportasi itu pakai mobil biasa. Yang biasa dipakai sama orang-orang menengah ke atas di Indonesia. Khususnya para sultan-sultan disini tuh pakai taksi. Dan itu rawan sekali buat orang yang baru datang di Mekah. Kita bukan suhudan terhadap orang-orang yang tinggal di Mekah. Tapi apa salahnya apabila kita antifasi. Waspada ya? Iya waspada untuk menghindari segala kemungkinan yang bisa saja terjadi kepada diri kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Buat sahabat semua waspadalah. Waspadalah. Perhatikan ongkosnya harus sesuai apa yang sudah kita janjikan. Yang penting juga biasanya sopir taksi itu ada yang kurang-kurang ini. Kurang amanah. Tidak sesuai target. Tidak sesuai target, tidak sesuai titik. Jadi kalau kita turun juga itu harus perempuan yang duluan ya? Perempuan duluan. Kalau naik kita duluan. Kita duluan. Jadi kalau dipikir-pikir perempuan naik duluan. Kalau turun. Laki-laki. Perempuan duluan. Kayak apa gitu ya? Kalau penonton ini kayaknya otaknya udah kemana-mana. Kayaknya gitu penonton. Soalnya coba bayangin. Kalau naik. Naik. Laki-laki duluan. Turunnya. Turunnya. Perempuan duluan. Perempuan duluan. Sebentar, sebentar. Laki puyeng juga gitu mikirnya. Ini jangan-jangan penonton juga udah kemana-mana pikirannya. Ya ini mah bukan hal-hal yang itulah. Yang negatif. Tapi. Jangan-jangan mikirnya yang gimana-mana. Ini mah cuma tata cara naik taksi aja. Harus itulah pokoknya ya. Naik taksi agar berhati-hati. Supaya lebih aman gitu. Supaya aman. Tapi itu yang kita ceritakan tuh bukan hanya sekedar cerita biasa. Banyak kejadian. Kejadian ya. Hal yang di luar dugaan gini. Luar dugaan. Khususnya dalam perjalanan ketika naik taksi. Meskipun itu zaman dulu. Tapi ya kan zaman sekarang juga kan. Kejahatan itu sejatinya tidak ada niat dari pelaku. Iya. Tapi dimana ada kesempatan disitulah. Kejahatan itu timbul. Karena kita terus dikawal oleh syaitan. Dimana ada kejahatan. Jadi syaitan tuh tidak rito. Kita dalam keadaan berbuat baik. Tidak rito. Jadi terus mengganggu-ganggu. Ayo berbuat kebaikan. Berbuat kejahatan. Ayo penumpang-penumpang kamu tuh. Perlakukan yang tidak baik. Atau jahat di dia. Dan blablabla dan yang lain sebagainya. Syaitan tuh terus begitu. Makanya kita. Stigfar. Waduh. Sebentar dulu. Ini amplopnya berapa ini. Itu udah mulai. Enggak sih. Tapi insya Allah kalau di Saudi itu. Di Mekah itu yang semua insya Allah. Sudah terlindungi. Jauh dari segala marah bahaya. Semoga aman ya. Karena sejatinya kalau kita sudah sampai di dua tanah suci itu. Status kita berbeda. Itu yufur rohman. Tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Jadi insya Allah. Yang namanya kita tamu. Itu akan dijaga oleh Allah sebaik mungkin. Makanya kita harus menghargai undangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Perbanyak talbiah. Solawat, tiket dan yang lain sebagainya. Lebih-lebih baca Quran, itikab, tawaf dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Saya El Bahar. Ucapan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Oke teman-teman sudah sampai ya. Jadi seperti itulah yang tadi kita simak. Dari pencerahan di kota Suci Mekah. Dari Al-Muqarum Ustadz El Bahar. Jadi kita sudah sampai di Jarir ya. Jadi kita akan turun dari mobil. Dan terima kasih untuk teman-teman. Semua yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa dukungannya untuk channel Tami Al-Barakat. Dengan cara like, komen dan subscribe. Kita turun ke mobil dulu teman-teman. Baiklah. Videonya sampai disini saja. Dan saya Tami Al-Barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.